Gengs, kayak gitu udah lamanya gak per-update-an skincare nih, makanya sekarang kita sebelum mulai skincare-an dulu yuk biasa, pake Miral Glossy Series, kebetulan gue beli baru lagi, ngetok nih stok baru baru datang, cuman sebenernya walaupun nih isinya baru, ini satu box isinya ada sabun muka, terus ada si Glossy Serum, terus ada Day Cream, Night Cream, sama Face Toner-nya, nah cuman gue pake dulu nih beberapa, ada dua yang sekalian ngabisin, ngabisin stok, yuk kita mulai aja, mari kita buka Glossy Face Toner-nya kemarin udah habis, jadi ini kita buka baru lagi, tuh dia bentukannya spray gitu, jadi praktis banget nih namanya toner, tapi tinggal diseprot-semprot doang, udah gitu aja, tunggu ngeresap, nah walaupun ada yang baru nih, tuh masih baru nih, lo gak percaya tuh, cuman gue mau ngabisin yang ini dulu, namanya kita pelit kan, sayang-sayang, ini kayak udah gak bisa dipipet deh, sebenernya ini ada pipet, ya cuman kayak, karena mau ngabisin kita, tuang aja begini nih, tuh lumayan kan segini, segini aja udah cukup kok, terus kita klik tap, nah ini cepet banget ngeresapnya gengs, selanjutnya ini Night Cream-nya juga ada yang baru ya, baru dari box, tapi belum gue buka, biasa, ngabisin yang ini dulu, nah jatuh kan, tuh masih ada, tinggal segini, lumayan lah, soalnya kita pakenya dikit-dikit aja, hemat-hemat gengs, karena kalo banyak-banyak juga ngapain sayang, muka juga cuman segini kan, udah dan ini juga cepet banget, sesimpel gitu, gak usah pake repot-repotin namanya skincare, tuh gengs, kalo udah skincare-an, muka tuh langsung kayak celing-celing gitu, enak banget, bener-bener terasa lembabnya, ini tuh udah andalan banget ya, kalian udah ada yang cobain belum? kalo udah ada yang cobain, dan ngerasain juga kayak kulit lebih growing, langsung komen di bawah ya, nah buat kalian yang belum, langsung deh, kalian beli satu-an aja dulu, kalo mau nyobain, gak apa-apa kok, atau kalo mau lebih murah, ya beli satu box yang segini, paketnya lebih affordable kok, gak ada yang mahal-mahalnya orangnya lokal brand, kalo mau gak percaya, langsung cek aja link Shopee di bawah, atau tanya-tanya ke Instagram mereka nih, mereka juga lagi buka, yang namanya dropshipper dan reseller, lumayan buat tempat-tempat penghasilan, jadi langsung di cek aja ya. Hai gengs, selamat datang di teman cerita minggu ini, ya walaupun ini bukan bulan Halloween lagi ya, tapi di teman cerita kali itu seru banget, berasa lagi di pesta Halloween, soalnya banyak banget hantunya, tapi kalo dinamanya Halloween tuh, itu kan yang nyamar dan dandan jadi hantu adalah orang, nah kalo di cerita kali ini malah kebalik, soalnya hantu-hantunya yang pada nyamar jadi orang, dan bikin gilanya nih, kejadiannya tuh terjadi di sebuah mall, yang rame pengunjung gengs, mungkin kita kalo ngeliat saking rame nya itu isinya bukan cuman orang beneran kali ya, habis kan kalian suka kan, kalo ke mall tuh berasa rame, rame banget kayak pasar gitu, cari parkir aja sampai susah, nah tapi pastinya yang mengalami kejadian mistis ini, itu bukan gua, melangkan teman kita ini bernama Kiki, dimana dia selama 4 tahun, itu kerja sebagai SPG, di dalam mall ini gengs, pokoknya ini termasuk salah satu mall besar deh, dan hits juga di Jakarta, sampe sekarang gua masih seneng kesana juga kok, malah baru minggu lalu kemarin gua kesana tuh, dan sebenernya udah lah, ketebak banget ini mallnya apaan, gua yakin dari kalian semua juga pada tau, pokoknya sebelum pandemi melanda nih, Kiki itu kerja di salah satu store baju merek high-end di mall itu, dan selama Kiki bekerja, dia tuh lebih keseringnya dapet shift shift pagi ke sore, daripada shift sore ke malem, bahkan kejadian yang Kiki alami ini, itu kebanyakan ya pas matahari mah udah nongol, jadi bener-bener ada gila-gila yang di perantuan, gak kenal jam, nah kalo di retail tuh katanya si Kiki, misalkan dia dapet shift pagi, walaupun toko misalkan buka kan jam 10 ya biasanya mall, tapi dia ini harus udah stand by, dateng minimal banget tuh jam 8 pagi geng, buat checking-checking dan preparation bareng-bareng, kayak semacam ngajak-ngajak stoknya lah, nah pernah nih suatu hari dia ke pagi yang datang ceritanya, padahal bukan dia tuh yang mengganggu toko, jadilah dia nunggu temennya, ditugasin bawa kunci pintu toko, di depan pintu tuh, tapi mall sendiri mah udah buka ya ini maksudnya ya, kan ada pintu khusus karyawan juga, soalnya emang beberapa toko-toko lain di samping-sampingnya juga, itu jam 8 pagi pegawainya, beberapa udah pada masuk tuh, udah pada siap-siap, by the way, store tempat Kiki ini bekerja, itu posisinya ada di lantai LG geng, di bawah tuh di lobby, dan kayak di depan eskalator preses gitu lah, nah jadi dari depan tokonya dia, Kiki bisa ngeliat tuh para SPG-SPG ataupun OBOB, yang pada mondar-mandir ke lantai 1 ataupun ke lantai bawah, nah waktu itu si Kiki lagi asik nih main handphone, bales-bales sinjat lah sambil kayak jalan-jalan gitu kan gak nyadar, nah pas dia kayak lewat di depan eskalator, dia ngeliat tuh ke lantai bawah, ke lantai UG, jadi kayak eskalator ke bawah gitu geng, nah di lantai bawah, di lantai UG tuh, lantainya belum nyala, ya maksudnya lampunya tuh belum nyala, soalnya itu kayak lantai supermarket, sama kayak restoran-restoran gitu lah geng, nah tapi di bawah, di bagian turun tuh di ujung eskalatornya, itu kayak bentin gitu putih-putih gengs, tapi kan karena di bawah tuh situasinya gelap, jadi gak jelas itu apaan ya, kayak kabut-kabut gitu loh soalnya, Kiki gak berpikiran itu sehatan juga kok, loh dong udah pagi udah jam 8 nih posisinya, sampai ada nih seorang cleaning service, yang kayak lewat gitu terus sempet nyapa dia gitu pagi, nah si cleaning service-nya tuh ke bawah tuh lewat eskalator, turun gitu kan, set, nah tapi sosok putih itu masih ada tuh di ujung bawahnya eskalator, yang seharusnya bisa-bisa nih cleaning service-nya nabrak, eh tapi ternyata pas udah deket nih, si cleaning service-nya itu mah nembus dong geng, yang mana tau-tau sosok putih itu jadi kayak semacam tanah separan, tembus, nah Kiki lumayan kaget tuh, tapi yang bener-bener dia tambah kaget banget nih, gak lama setelah kejadian itu, itu kayak tembus terus jalan, terdengar suara teriakan, dari si cleaning service-nya itu di lantai bawah, nah orang-orang espegelanya juga langsung pada dateng dong rumunin, kayak ngeliat itu ke bawah, kenapa-kenapa, tapi gak pada berani ngecek, sampai akhirnya pokoknya saat pump nih dateng, yang berani dia mau turun ke bawah, yang namanya saat pump ya, dan ternyata si cleaning service-nya itu tuh kesurupan, dari situ sih kayak, hmm, agak enak nih, pagi-pagi udah ada yang kesurupan, lah kita juga belum sarapan gitu, maksudnya kan capek ngadepin begituan, padahalnya sebelumnya udah seneng, sering kedapatannya si pagi gitu, dia pikir gak bakal ngerasain horor lah, kalau si kemalam kan ada adegan toko malam tutup, nah ini baru buka toko, tetep aja kagak selamat, dan kesurupannya tuh katanya lama geng, sampai harus dipindahin, dikeluarin, dari mall itu toko tuh ganggu yang lain, pokoknya sempet heboh banget deh, nah di hari lain nih, seperti biasa si kiki ini selalu dapet si pagi, dan pada hari itu dia kebagian, buat kayak welcoming guest gitu loh, kayak bukain pintu, terus nyamet customer, yang namanya juga toko branded lah, waktu itu sekitar jam 10an nih, mall baru banget buka, ya kondisinya juga masih sepi, pas lagi kayak ngeliatin gitu kan, standby ke arah depan toko, dia ngeliat nih, ada 3 orang di jalan, 2 cowok sama 1 cewek, yang 2 cowok ini pake baju casual biasa, kayak semacam pake polo shirt, celana panjang, 1 cat gitu, terus yang satu pake topi, yang satu enggak, tapi anehnya di tengah-tengahnya itu, ada 1 cewek, yang kayak pake baju kebaya berselendang, dan mereka ini bertiga jalan kayak barengan, kayak emang jalan temen bertiga gimana sih? tapi yang satu cewek ini kok beda sendiri, kostumnya salah, bagaimana? sampe mereka udah agak deket nih, di depan setora kiki, udah mau lewat, si cewek yang tengah itu tuh nengok, senyum ke kiki gitu, cuman senyum biasa gini, terus berlalu aja gitu jalan, macem kayak kenal, terus kayak senyum seperlunya gimana sih? dan kiki juga ada yang terbiasa profesional ya, bales senyumin bali, semacam dia memperlakukan customer-nya aja lah, tapi pas dia liat-liat lagi kok, mukanya familiar ya? eh bentar-bentar, bukan familiar lagi nih, tapi kayak ngaca, soalnya muka cewek itu ya mukanya si kiki, jadi persis banget gitu, kayak kembarannya lewat, kiki sampe gak ngedip gitu, dan gak percaya juga, apaan sih? kok mirip banget? dan setelah tiga orang itu udah agak lewat nih, udah agak jauh, kiki masih ngeliatin terus kan gitu kan, masih keliatan tuh punggungnya dari belakang, heran dia kok ada orang yang bukannya mirip banget, sampe si kiki ini kayak ditepok, diledakin sama temennya, kiki lu liatin customer begitu banget, sejak kapan lu naksir seler lokal begitu? bukan lo kiblatnya koko-koko? nah si kiki spontan jawab, ih gue bukan ngeliatin cowoknya, itu tuh, ceweknya kok aneh ya? temennya nanya kan, ha? cewek yang mana? lah itu kan cowok dua-duanya, si kiki jelasin lagi, itu enteng gak ya? pake kebaya, temennya makin bingung dong, karena dia ngeliatin cuman ada dua cowok, mana ada cewek, pake kebaya pula, disitu kiki langsung kementeran, dan masih gak percaya apa yang dia liat tuh bener apa gak sih? dia takutnya tuh kayak tanda-tanda apa bagaimana gitu kan ngeliatin kembarannya, nah yaudah kebetulan, hari itu kan sebenarnya dia harusnya kelar sekitar jam 4 sore, karena dia kan si pagi, rencananya abis selesai kerja, dia mau jajah nonton tuh, sama ada temennya namanya Henny lah, mau nyamperin, tapi orang yang gantiin dia di toko, itu telah dateng emang minta izin, karena ada keperluan gantiin bentar lah sampe gue dateng gitu katanya jadilah si kiki nungguin tuh lumayan lama, masih di toko sampe sekitar jam 8an yang mana berarti rencana nonton sama si Henny sekitar jam 7 malem? itu gagal pas kiki ngecek jatuh lagi, adanya tuh yang midnight jam 10, tapi sebelumnya dia nelfon Henny dulu dong gue bilang ini reski jul jam ya, cuman ternyata handphonenya Henny ini gak diangkat-angkat mati, pikirin si kiki wah ini baterainya si Henny pasti abis nih soalnya dia tau banget emang HP temennya tuh agak bapuk suka begitu, ah yaudahlah ntar biasanya juga kalo Henny nyampe, dia paling nyamperin ke toko dulu begitu udah biasa emang soalnya gampang lah, pas udah jam 8 nih udah bisa keluar dari toko si kiki nungguin Henny ini gak muncul-muncul nyamperin dia, di telepon juga masih gak bisa masih gak diangkat, yaudah kiki inisiatif ke bioskop dia tuh ke atas buat nungguin Henny kali disana, sampe jam 9an lebih tau-tau pas si kiki lagi duduk di lobby bioskop dia ngeliat Henny tuh keluar dari teater 3 dan si Henny kaget gitu ngeliat kiki di luar dan si kiki juga kaget ngeliat Henny lah ngapain lu abis keluar dari teater 3 lu nonton duluan si Henny bilang lah gua kan nonton sama lu kok lu ada disini, sampe kayak celingok-celingok belakang gitu awalnya kirain si kiki, si Henny ini bercanda doang tapi dia liat ekspresinya emang ber-ber kayak orang kebingungan kayak orang linglung, yaudah disitu si Henny tuh cerita katanya barusan dia dikeluar dari bioskop nontonnya sama Henny yang jam 7 filmnya makanya dia heran, lah tadi keluar bareng-bareng tau-tau si kiki kok bisa duduk disitu di depan padahal barusan aja nih duduk berduaan sebelahan terus keluar barengan, cuman agak ketinggalan di belakang kok tato orang yaudah nongol di depan lobi Henny bilang handphonenya emang mati dan pas dia sampe di bioskop, dia ngeliat ada kiki udah berdiri, udah nungguin dia, yaudah jadinya langsung masuk aja karena kebetulan si Henny ini datangnya mepet-mepet tuh ngepas-pas jam film udah memulai dan karena yang booking kursinya juga si Henny yaudah dia main masuk aja tuh barengan sama si kiki dan ga sempet ngobrol banyak juga abis itu pas film mulai, mereka berdua serius nonton kagak ngobrol, Henny juga ngerasa ngeladang aneh walaupun selama film mereka diem aja ya ya wajar-wajar aja lah eh tapi ternyata berarti itu bukan kiki sampe-sampai si Henny ini ngurus si kiki buat sumpah-sumpah saking ga percayanya dari situ si kiki sama Henny langsung pulang, dicabut kiki kagak jadi nonton dan Henny minta ditemenin pulang ke rumah, kakut dia nah di lain hari, kiki ceritanya lagi off kerja nih dan lagi jadi pengunjung mal disitu soalnya dia mau janjian ketemu sama orang dari Tinder sengaja janjiannya emang disitu ya karena si kiki ini emang ngkosnya deket situ juga kan deket tempat kerja ya biar nge-repot lah ngapain jauh-jauh lagi pokoknya di mall itu juga udah lengkap dari cafe sampe food court semuanya ada pokoknya mereka janjiannya di sekitar jam 4 sore nih mereka udah buat rencana tuh pokoknya mau nonton, mau makan sama muter-muter aja di mall udahlah nih pas ketemuan ngerasa asik, cocok mereka berdua lanjut nonton bioskop nah tapi dari awal ketemu tadi si kiki ngerasa nih kok kayak ada laki-laki baju merah yang ngikutin dan merahatin mereka dari belakang soalnya si kiki kayak ngerasa risih aja kayak panggung ngapain sini orang gitu nah pas sampe di bioskop karena masih ada sekitar setengah jam lah sebelum film mulai kiki cari-cari tempat duduk tuh di depan lobbynya kan tapi anehnya laki-laki baju merah tadi itu ada di sekitar satu juga kayak cuman berdiri gitu diem kayak ngapain juga gitu sendirian gitu berarti dia kalau mau masuk berarti nontonnya sendirian dong dan pas pintu teater telah dibubah yaudah kiki sama si cowok masuk nah tapi laki-laki baju merah itu cuman diem aja gak ikut masuk si kiki berpikir kayak oh itu nungguin orang kali yaudah mereka nih nonton terus selesai keluar dong kiki juga udah lupa tuh sama si laki-laki baju merah tadi karena emang udah gak liat lagi dan udah kayak mereka ngomongin tentang filmnya lah abis nonton dari bioskop mereka ini lanjut pergi ke food court eh di food court tau-tau laki-laki baju merah itu ada lagi muncul lagi diem gitu tetep posinya sambil ngeliatin kiki tapi si kiki tetep gak mau ngomong apa-apa nih sama si cowok ini takutnya dikira kan kayak mereka ini baru ketemu kan dari Tinder nih cewek suka cantikan banget sih bilang kayak diikuti sama orang yaudah mending diem aja deh habis itu udah kelar habis makan mereka ini pulang masing-masing besok paginya seperti biasa kiki ini kan si pagi dan hari itu dia pas-pasan lagi dong sama si laki-laki baju merah kemarin dan hari itu bajunya itu juga gak gak ganti apa gimana kan bingung jadi pokoknya kayak pake kemeja merah sama celana hitam gitu gengs pokoknya creepy keliatannya di hari itu si kiki ini beberapa kali ketemu terus sama si orang itu pagi gitu ngeliat dia ada di lobby terus siang kayak ada di seberang storenya gitu terus sorenya ada di deketmu sholat indah-indah terus pokoknya kayak ngikutin si kiki emang nah pokoknya pas si kiki ini abis istirahat sholat asar dia kayak ditoyal tuh sama karyawan yang kerja di sebuah toko buku di mall itu ya soalnya keliatan dari seragamnya ya dia bilang kayak gini nih mbak lagi diikutin tuh nah kiki kaget tuh ha iya mas setelahnya diikutin tuh sama bapak-bapak itu tapi jawaban si karyawan toko buku itu bikin kiki tambah lemes kayak dibilang mbak itu jin dengan wujud manusia pakai baju merah kayak gitu mbak bukan orang gitu mbak nah si kiki langsung makin gemeter ya dari situ akhirnya mereka ngobrol yang mana karyawan itu ternyata namanya Dodi nah kalau kata si mas Dodi itu jinnya sih gak jahat dia cuma pengen ikut aja sama si kiki soalnya auranya kiki ini bagus katanya tapi kalau misalkan kiki ngerasa keganggu jangan pas-pasan liat-liat mata aja karena kalau ngeliat terus pas-pasan mata jin itu ngerasa kalau kiki tau kehadiran dia nah hal itu jadinya bisa bikin dia tambah suka dan terus ngikutin lalu dia juga cerita tuh katanya emang di mallnya itu banyak banget malu halusnya ya macem-macem ada yang jahat ada yang enggak sama ada bangsa-bangsa jin ya emang suka menyerupai wujud manusia gitu kan sama gitu kayak lalu-lalang belanja segala macem yaudah dari situ si kiki sama si Dodi makin-kian deket kenalan jadinya soalnya si Dodi ini bantuin ngusir si jin laki-laki merah itu tapi mereka hanya temenan aja ya maksudnya ya soalnya si Dodi juga banyak cerita katanya kalau di tempat toko buku dia bekerja tuh ada dua pocin udah gitu di depan pintu tokonya yang katanya buat pengaris eh serem banget gue kalau pas denger cerita ini mana gue sering kesitu jadinya si Dodi ini sebenernya udah biasa tuh ngeliat hal-hal yang aneh di mall itu yang sebenernya lebih ekstrim banget daripada kisahnya si kiki waktu itu pernah nih si Dodi kebagiannya shift malam dimana mall itu kan tutupnya sekitar jam setengah sebelasan waktu sebelum pandemi ya dan kalau udah jam segitu biasanya eskalator udah mati pokoknya setelah selesai dia kerja dan mau pulang bareng temennya nih temennya ngajak ke lantai 4 dulu buat jemput cewek temennya gitu lah yang kerja di lantai itu yaudah mereka akhirnya naik lift ya masih menyala kan by the way toko buku mereka ini di lantai 2 abis jemput cewek nyetri dalam tempat mereka turun tuh menuju mau ke lantai basement parkir motor karyawan tapi tau-tau liftnya kebuka di lantai 1 nah pas kebuka gak ada siapa-siapa dan udah gelap kan udah pada dimatiin tapi sebenernya si Dodi bisa ngeliat tuh ada cewek pake baju hitung mukanya rusak gitu masuk ke dalam lift hmmm gitu ini udah gemeteran aja di hmmm gitu cuman temennya sama yang pacarnya ini kan gak bisa ngeliat mereka sentai aja malah bercanda bilang lah pintu kebuka gak ada orang iseng banget nih sehatan mau ikutan masuk kenapa? ii Dodi yang udah gemeteran kesel banget temennya ngomong begitu abisnya ya emang beneran ada yang masuk dan selama mereka turun si cewek tuh ada bersama mereka di dalam lift pas lipnya udah kebuka nih di bawah basement si Dodi langsung buru-buru ngibrit keluar dan gak mau ngeliat ke belakang apa yang ada di dalam lift lah pokoknya tapi sebenernya kayak kejadian horror di dalam lift kayak gitu gak cuman sekali si Dodi ngalaminnya karena katanya kalau udah sekitar jam 9 ke atas biasanya toko bukunya tuh udah lumayan sepi dan di jam-jam itu biasanya si Dodi nih deket musola pas dia sampe di bawah ke lantai itu dia ngeliat kok kondisinya gelap banget parkirannya beberapa kayak gak ada orang lampu-lampu belum gak ada yang nyala wah gak mungkin juga emang kan belum tutup masih jam 9 jadi feelingnya udah ngerasa gak beres nih kayaknya ini bukan lantai yang dia nyatin buat keluar tuh buat ngerokok gak begini soalnya lantainya jadinya dia gak jadi keluar lift tuh mau nutup lagi kan pintunya eh pas yang mau nutup toko-toko ada tangan gitu yang nahan pintunya ternyata kayak ada OB yang mau masuk juga geng padahal di lantai itu kan gelap harusnya tadi gak ada orang tau-tau ini ada kayak OB dateng mukanya pucat gitu bajunya kotor udah masuk aja gitu diem terus bilang lantai 5 ya mas dari suaranya nih pas denger ya Dodi dia tau hmm bukan orang tapi yaudahlah dia kan ke lantai 5 sedangkan Dodi ini turunnya di lantai 2 tuh jadi duluan lah dia bakal turun pas udah lantai 2 pintunya kebuka Dodi keluar tuh terus kayak neo ke belakang begini dan merah aja itu OB ini udah gak ada udah hilang langsung lah bulu-bulu-bulu ih gua juga lagi berinding aduh gimana nih langsung berinding dia dan untungnya tadi di basement dia gak keluar lift tuh soalnya bisa-bisa kayak yang pikirnya jangan-jangan itu dimensi lain dia malah nyasar nanti ke dunia jin ya cuma dari semua cerita horor yang Dodi alami selama kerja di mall tersebut penampakan yang paling sering dia lihat itu katanya kalau lagi maghrib gengs dia sering banget melihat rombongan hantu kuli gitu pakai baju seragam lengkap lewat depan musola karyawan tuh di basement nah yang kemungkinannya itu adalah hantu-hantu kuli yang meninggal pas mereka lagi membuat mall tersebut so itu tadi cerita Kiki dan ceritanya Mas Dodi juga nih berarti ya karena mereka sama-sama kerja di mall yang sama dan melihat penampakan-penampakan yang banyak banget yang tapi sekarang si Kiki ini udah gak kerja di mall itu karena kenapa ya waktu awal-awal pandemi dan sekarang dia katanya bisnis online shop aja si Kiki pesen boleh lah katanya cek-cek nih di online shopnya namanya ini ya lo jadi promos sih Lucky ya gak apa-apa ya karena gue juga berterima kasih Kiki udah mau share-share cerita pengalamannya nah buat kalian juga pengen berbagi cerita kalian bisa kirim ke email ini thank you semua yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya Assalamualaikum terima kasih